ketemu salim tangan, karena kalau orang bule cuma salaman doang ya aku selalu bilang sama Dennis, nanti kamu sama orang tuaku kamu harus salim tangan gitu ajakan tinggal bersama sebelum menikah kalau misalnya akhirnya kalau aku udah tinggal bareng terus aku gak jodoh, terus nasibku gimana ya hey guys, welcome back to my channel with me Nanda buat kalian yang baru pertama kali mampir di vlog aku, kenalin aku baru 1 tahun dan 6 bulan tinggal di Belanda tepatnya di kota Utreh dan di vlog ini isinya banyak curhat, tips, sharing dan juga informasi tentang Belanda jadi buat kamu yang belum subscribe tolong subscribe dulu ya karena subscribe kamu ini sangat berarti untuk aku untuk terus berkarya membuat vlog secara konsisten oke teman-teman di vlog kali ini aku mau bahas tentang 3 hal yang sering ditanyakan subscribers aku, followers aku tentang hubungan dengan bule gitu, jujur aja aku gak punya pengalaman banyak dengan dengan cowok bule karena pacar aku dan yang sekarang suamiku adalah satu-satunya orang bule yang aku memiliki hubungan jadi aku gak pernah pacaran dengan banyak bule-bule di luar negeri sana gitu ya jadi aku kenal sama Dennis itu 2011 sampai 2012 kita kayak pacaran LDR terus 2012 sampai 2016 itu kita kayak break open relationship aku punya pacar banyak di Indonesia putus aku sama pacarku di Indonesia terus Dennis datang lagi awal 2016 dan akhirnya sampai sekarang kita akhirnya nikah kalau kalian mau tau lengkapnya aku udah ceritain vlognya gimana aku ketemu Dennis dan sebagainya mungkin aku taruh di bawah linknya nah ada 3 pertanyaan yang sangat crucial yang sangat sering orang tanyakan sama aku yang pertama adalah gimana cara dapat restu dari orang tua Indonesia ataupun juga restu dari orang tua si bule oke gimana dapat restu dari orang tua Indonesia kalau pacar kamu bule otomatis orang tua kamu yang wow anak gue pacaran sama bule ntar dia gini 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 karena banyak banget ya kayak stigma stigma negatif tentang orang bule ini gitu jadi yang pertama harus kamu lakukan ke orang tua kamu adalah memberikan pengertian kalau si cowok ini adalah cowok baik-baik cowok ini ya sama aja kayak cowok Indonesia cuma dia beda kulit aja kulitnya lebih putih gitu maksudnya lebih casingnya beda gitu dan dia tinggal di luar negeri hal-hal yang harus kamu lakukan adalah kamu juga mengajarkan tentang gimana sih budaya di Indonesia gitu tentang seorang anak ke orang tua atau ke mertua ke calon mertua gitu jadi kamu bisa ajarkan gimana sih yang hal yang biasa dilakukan tentang calon menantu ke calon mertuanya gitu kayak misalnya kalau ketemu salim tangan karena kalau orang bule cuma salaman doang ya aku selalu bilang sama Dennis nanti kamu sama orang tuaku kamu harus salim tangan gitu terus yang kedua coba panggil orang tua kamu gitu dengan sebutan papa mama atau kayak you name it gimana kamu menyebut orang tua kamu kalau aku panggil orang tuaku adalah mama dan abi jadi ya Dennis juga panggil mama dan abi gitu dia pernah keceplosan panggil nama mama aku aku ida ida gitu terus aku langsung kayak kamu tadi panggil mama aku ida ya aku bilang gitu iya gak boleh itu gak sopan aku bilang gitu kamu harus panggil nama orang tua aku bilang gitu jangan sesuai aku panggil aku bilang gitu jangan panggil nama aku bilang gitu yang ketiga adalah ajarkan sedikit bahasa Indonesia jadi kayak apa kabar saya baik mama mau makan gitu mau makan kayak gitu misalnya nawarin makan gitu terus lagi apa pokoknya yang simple-simple gitu mau minum atau apa kayak gitu terus yang keempat coba ajak orang tua kamu itu makan bareng di luar atau jalan-jalan gak harus traveling ke luar negeri ya temen-temen kalian juga bisa kayak ajak kerabunan pacar kalian lagi datang ke Jakarta gitu yang ayo kita jalan-jalan kerabunan atau ke Depok ke Bogor gitu ke Puncak kayak gitu lah intinya jadi disitu orang tua kamu bisa menilai kalau si calon pasangan kamu ini adalah cowok yang sangat respect sama kamu yang sangat menyayangi kamu yang sangat lemah lembut sama kamu setelahnya gitu beritahu dari awal ke pasangan kamu gitu apa yang diharapkan dari orang tua kamu kebanyakan kalau orang tua Indonesia itu pasti kayak oke gak apa-apa kamu punya pacar bule tapi yang penting kamu harus nikah satu agama ya gitu jangan sampai kamu ikut agamanya dia padahal si bule itu gak punya agama jadi kamu harus utarakan ini kamu harus ucapkan ini dari awal-awal-awal banget ketika kamu mulai dekat sama si bule ini dan maksudnya si bule ini udah mulai tertarik mau kenalan sama orang tua kamu kayak gitu jadi dia nantinya gak shock ketika hey kita mau hubungan kita kemana nih gitu tapi kayak kamu masih ganjel aduh gak bisa orang tua aku maunya aku nikah secara Islam nih atau secara Kristen nih kayak gitu jadi kamu harus utarakan ini ke si bule dan apa maknanya apa artinya gimana hal ini sangat berarti besar untuk orang tua kamu dan untuk kamu sendiri gitu biar kamu juga lega kamu juga plong gitu tapi ya it takes time gak perlu diburu-buru banget berikan waktu berikan kesabaran ya kalau memang jodoh itu pasti gak akan kemana gitu dia juga pasti akan memperjuangkan gimana dia bisa menikahi kamu untuk Chris tuh orang tua bule yang pertama kalau aku dulu waktu pertama kenalan sama orang tuanya Dennis tahun 2017 itu kayak mamanya bilang kamu panggil aku nama aja gitu namanya kan Gracia tapi aku gak mau aku bilang gak mau aku mau panggilnya mama papa aja boleh gak gitu aku harus nanya boleh gak aku panggil nama A aku panggilnya papa mama oh iya boleh gak papa gitu tapi ada sebagian orang tua lain yang maunya panggil nama gitu cuman kalau aku sendiri memang karena biar kelihatannya lebih dekat jadi aku panggil selalu papa mama ke orang tuanya Dennis dari sebelum kita nikah dua kenalkan masakan Indonesia hal yang paling basic banget masakan Indonesia itu adalah ada nasi goreng atau bakmi atau rendang kalau kalian bisa masak rendang jadi kenalkan masakan Indonesia karena rata-rata orang bule itu suka masakan Indonesia gitu ya apalagi orang Belanda gitu jadi mereka sudah familiar sudah dengar gitu ada masakan namanya ini gado-gado rendang soto kayak gitu cuman ya memang harus dikenalkan kayak makanan ini bisa jadi jembatan untuk kalian lebih akrab satu sama lain menurut aku kayak gitu terus kalau kalian masih tinggal di Indonesia kalian juga harus sering-sering ya baik kalian tinggal di Indonesia atau udah tinggal di Belanda gitu tapi kalian nggak tinggal serumah dengan mertua kalian harus sering-sering tanya apa kabar apa semua baik-baik aja blablabla gitu bahasa-bahasa kayak gitu tuh penting ya temen-temen terus kalau kalian udah tinggal di Belanda atau kalian tinggal di negara si suami kalian pasangan kalian dan kalian nggak tinggal bareng sama mertua gitu nggak tinggal satu rumah coba kunjungi dengan rutin misalnya sebulan sekali nggak harus seminggu sekali sih sebulan sekali atau tiap 6 minggu atau tiap 3 minggu gitu biar tetap terjaga lah istilahnya hubungannya kayak gitu dan akan lebih bagus lagi kalau kalian bisa berbicara bahasa yang mertua kalian gunakan gitu misalnya nih aku sendiri aku merasa sangat terbantu ketika aku sudah bisa berbicara bahasa Belanda ketika aku ngobrol sama mertuaku sama keluarganya Dennis itu kayak lebih nyambung gitu lebih akrab gitu karena mereka kan juga udah tua oke mereka bisa ngomong bahasa Inggris tapi bahasa Inggris itu nggak selancar kita yang masih muda gini atau mungkin bahasa Inggris kita sebenarnya juga nggak bagus-bagus banget jadi alangkah baiknya kalau kalian juga mempelajari bahasa yang digunakan oleh keluarga pasangan kalian kalau memang mereka ini bukan menggunakan bahasa Inggris seperti itu pertanyaan yang kedua seks di chattingan itu wajar atau nggak sih gitu oke banyak banget kalian yang kenal dengan bule lewat dating online terus banyak banget yang tanya ke aku kok ini baru sebulan atau baru 6 bulan kok dia udah chat masalah seks kayak gitu ya ini wajar apa nggak sih apa memang semua bule kayak gitu oke teman-teman aku sendiri aku kenal sama Deniz 2011-2012 kita ketemu langsung ya kita nggak kenal lewat online dating gitu kita makan di restoran makan ke mall terus nonton abis itu yaudah pulang gitu pulangnya juga aku pulang ke rumahku naik taksi dia pulang ke hotelnya dia dan nggak ada sama sekali omongan tentang seks pas kita balikan ya 2016 ya karena kita juga sudah mulai lebih dewasa gitu aku udah mulai lebih dewasa terkadang ada omongan seperti itu menurut aku itu adalah hal yang wajar jadi seks dan relationship adalah hal yang sulit untuk dipisahkan tapi apakah kalian mau atau tidak itu adalah apa ya itu adalah hal yang harus kalian sampaikan sendiri gitu jadi tergantung prinsip kamu kok kamu kayak ih apaan sih ini orang belum juga ketemu langsung udah ngomong-ngomongin seks aja gitu gue jadi ill-filled ya atau gimana gitu ya kalian bilang oke this is what i'm not expected from someone far away that's wanted to be my boyfriend kayak gitu atau kayak i think this is too soon to speak atau to talk about seks i prefer not to do that atau i prefer not to to speak about that kayak gitu ya kalian bisa bisa bicarakan sama dia langsung apalagi kalau misalnya pasangan kalian orang Belanda gitu yang kayak mereka tuh direct banget kalian bisa bilang oke aku gak aku gak suka nih kamu ngomong gini kalau memang kamu serius sama aku ya kamu temuin dulu aku gitu kalau misalnya ya terus nanti si cowoknya bilang ya tapi kalau misalnya aku udah jauh-jauh terus kamu gak mau having sex sama aku gimana oke berarti ya ya expectation kamu cuma sampai segitu doang gitu kan ya kamu tantangin aja gitu tapi kalau memang kamu mau berhubungan seks atau kamu mau chatting tentang seks ya it's up to you juga gitu karena setiap orang beda-beda ya ada juga orang yang kayak memiliki fantasi biar kayak video video seks atau apa segala macem gitu jadi ini balik lagi ke pribadi kamu tapi kalau kamu tanya aku apakah ini wajar atau enggak ya pengalaman aku sendiri adalah aku tidak mengalami itu gitu baru pas ketika kita balikan kita ketemu ya ya itu pun udah kayak udah di tahun kelima istilahnya kayak gitu ya maksudnya udah mulai terbuka what do you expect to each other tentang kehidupan seks dan segala macem kayak gitu jadi it's up to you balik lagi aku tidak meng-advise untuk memberikan perspektif yang jelek tapi aku hanya sedikit membuka insight aku tentang hal yang kalian alami yang ketiga ajakan tinggal bersama sebelum menikah terus jika putus di tengah jalan gimana gitu jadi kalau untuk negara-negara tertentu kayak Belanda contohnya Belanda ini bisa memberikan visa tinggal sementara atau permanent residence temporary permanent residence 5 tahun dengan visa MVV dengan sponsor partner nah partner ini bisa berarti partner unmarried partner atau tidak menikah atau bisa married partner gitu jadi partner yang sudah menikah alias suami kamu nah banyak orang yang kayak gimana ya pasanganku pengennya aku tinggal bareng dulu di Belanda gitu tapi orangtuaku gimana nih gitu mereka pasti gak bakalan ngijinin gitu gimana cara cari izinnya gitu padahal sebenernya kamu sendiri mau gitu atau misalnya kamu gak mau kayak no gak bisa orangtuaku gak bisa kok kayak gini gitu aku gak mau juga tinggal bareng terus nanti kalau misal kenapa-napa gimana gitu jadi intinya gini temen-temen kalau kalian memang mau tinggal bareng bersama pacar kalian sebelum menikah oke aku bicarakan ini diluar dari perspektif agama norma kewajaran yang ada di Indonesia gitu ya anggap aja kita pisahkan hal itu dengan satu case yang kita bahas ini gitu kalau kalian mau tinggal bareng kalau misal kalian setuju dengan ide tersebut ya go ahead kalian tinggal urus surat-suratnya dan segala macem aku bicara ini bukan berarti aku membenarkan gitu bukan berarti aku menyuruh kalian atau mensupport kalian tapi orang Indonesia yang tinggal bersama sama pacarannya di Belanda itu banyak-banyak banyak-banyak banget mungkin kayak 90% orang Indonesia yang tinggal bersama di Belanda ini adalah pasangan yang belum menikah gitu apa keuntungannya dan juga apa kerugiannya keuntungannya adalah yang otomatis kalian terlepas dari derita LDR jadi kalian bisa tinggal disini dan kalian bisa memulai kehidupan untuk kayak cari kerja gimana caranya kalian kayak islanya bener-bener tinggal bersama sebelum akhirnya kalian menikah gitu karena hal ini adalah proses penyesuaian yang panjang gitu ya kalau kalian laki kalau misalnya memang jodoh ya dia bakal ngelamar kamu ya dia bakal nikahin kamu atau misalnya kamu udah bersetujuan oke kita bakal nikah tapi aku maunya kita tinggal bareng dulu nih di Belanda nanti abis itu baru kita urus izinnya gitu izin tinggalnya gimana ah maksudnya izin nikahnya gimana dan sebagainya terus di kasus yang lain gimana kalau akhirnya kalian tidak berjodoh gitu gimana sih kak kalau misalnya akhirnya kalau aku udah tinggal bareng terus aku gak jodoh terus nasibku gimana setelah gitu dan kalian ada dua kalau kalian tinggal bareng ke Belanda terus akhirnya kalian tidak tidak berjodoh gitu apa yang harus kalian lakukan pertama kalau kamu tinggal bareng kamu harus buru-buru cari kerja 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 yang 40 jam kerjaan full time yang minimum gaji kamu 1.600 euro kenapa? karena ketika kamu insecure atau kamu tidak yakin dengan hubungan kamu satu hal terjadi gitu dengan hubungan kamu kamu gak bisa dipaksa untuk pulang ke Indonesia karena kamu bisa membuktikan ke pemerintah kalau kamu bisa menghidupi hidup kamu di Belanda tanpa adanya sponsor kamu karena itulah sebenarnya kenapa sih kamu takut dipulangin ke Indonesia karena kamu gak bisa hidup mandiri di Belanda tanpa sponsor kamu tapi kalau kamu bisa membuktikan kamu punya gaji yang cukup untuk bertahan hidup di Belanda minimal 1.600 euro tersebut pemerintah gak bisa mulangin kamu gitu aja pemerintah gak bisa kick out kamu gitu aja gitu dan pas mantan pacar kamu itu juga gak bisa kick out kamu gitu aja karena kamu punya kontrak kerja yang membuktikan kamu bisa hidup di Belanda kayak gitu terus kedua ya tapi kan gimana ya kayaknya tuh berantakan banget nantinya gitu kalau aku udah gak punya pacar oke aku punya kerjaan atau gimana kalau misalnya aku gak bisa dapet kerja terus tapi aku masih tetep mau tinggal di Belanda gitu aku maunya masih bisa kerja part-time aku gak bisa kerja full-time gitu kan nah yang kedua adalah kamu cari pacar lagi di Belanda kamu cari orang lagi yang bisa menjadi sponsor kamu selanjutnya di Belanda aku tidak membenarkan kayak oh berarti memang maunya biar tinggal di Belanda aja tuh ya gitu bukan masalah cowoknya berarti kamu manfaatin cowoknya doang ya oke itu semua perspektif kalian masing-masing tapi inilah ada dua cara yang aku sampaikan gimana kalau sesuatu terjadi pada hubungan kalian yang tinggal bersama sebelum menikah oke semoga kalian bisa mendapat pencerahan dari dari vlog ini gitu semoga kegalauan kalian kalian terhapuskan kalian tidak suka dengan vlog ini silahkan kalian pergi dari vlog aku karena aku tidak butuh orang-orang yang negatif kalau kalian memberikan komen yang negatif aku bakalan gak segan-segan aku blog karena aku bukan mencari musuh atau aku bukan mencari orang-orang yang cuma mau nyinyir aja gitu karena aku hanya ingin membangun support system lewat YouTube channel aku gitu oke thanks for watching semoga bermanfaat and that's you guys in my next video tutsins